Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Aja Homet Tutorial video kali ini guys saya membuat tutorial cara membuat bantal cinta dan kali ini bantal cintanya sudah saya pegang dan tutorial cara menjahitnya itu seperti apa dan kita langsung ikutin cara tutorialnya yang mudah sekali cara membuat bantal cinta yang satu ini yang seperti ini ya dan untuk kalian yang belum tekan tombol subscribe gak ada salahnya untuk tekan tombol subscribe dengan subscribe, like, komen, dan share dan bunyikan loncengnya biar gak ketinggalan video abis terbaru dari Aja Homet Tutorial oke guys dan ini si bahannya sudah saya cutting si bantal cintanya ya dan ini sudah saya cutting kalau misalnya ada yang mau request cara cuttingnya itu gimana komen aja di bawah dan yang pasti gampang banget ya cara cuttingnya contohnya misalnya ini untuk lembaran bagian depan ya ini panjangnya ini, tingginya ini semetel dan lebarnya ini 50 cm ya ini untuk bagian depan dan ini ini untuk bagian badan belakang ini juga sama ya lebarnya 50 cm dan kalinya 1 meter ya ininya kalinya 1 meter panjangnya untuk si bantal cintanya dan ini santur lembar ini ini untuk si tutup bagian belakang ya atau bahasa kami lidahnya ya ini list list bantalnya dan ini lumbe nya sudah dililit sudah dibuat ya dan cara tutorial melilitnya bisa di klik ya linknya di atas ya cara melilit si untuk lumbe bantal ya dan kita menggunakan talikur ya kita menggunakan talikur ya kita menggunakan talikur pinggiran si bantalnya ya kita menggunakan talikur yang 2,5 mm ya kita menggunakan talikur yang 2,5 mm dan langsung saja kita ke tutorial cara menjahitnya ya dan kita menggunakan sepatu sebelah ini sepatu sebelah ini dan kita akan ganti dulu si sepatu sebelahnya ya Oke kita ganti juga benangnya karena ini benang putih gitu ya kita akan pakai benang yang sesuai dengan si bahannya ya Oke kita sudah ganti si benangnya ya sesuai dengan si bantalnya dan masukin ke sini seperti biasa digunting aja lalu dimasukin sebelah bawah ini Oke langsung saja kita sekarang ke tutorialnya dan langkah pertama ini yang saya bilang tadi di belakang ini untuk bagian tutup belakang atau basah kami lidahnya ya dan ini tinggal dikelim aja tinggal di ini tinggal dikelim aja tinggal di tekuk satu nah seperti ini tepuk satu terus tepuk dua ya seperti ini ya lalu tinggal dijahit aja Oke ini untuk bagian tutup belakangnya udah kita clean seperti ini lalu untuk bagian si badan belakangnya bagiannya juga sama ya kita akan clean juga nah di tepuk satu di tepuk dua ya seperti ini tinggal dijahit aja oke sudah selesai badan belakang yang ini dan tutup bagian belakangnya atau bahasa kami lidahnya ya sudah kita clean ini untuk bagian badan belakang dan lidahnya dan sekarang kita ambil yaitu badan badan depannya ya badan depan yang akan kita tempel si rumbai nah kita taruh di sini motifnya bagian atas gini ya kita dilihat nah bagian motifnya bagian atas seperti ini ini bagian motifnya taruh di sebelah atasnya seperti ini ya kita langsung saja sekarang untuk menyempel si rumbainya di atas badan cinta yang ini untuk bagian belakangnya dan langkah pertama kita ambil ini listnya ya untuk si listnya gini nah ini listnya ini fungsinya untuk membungkus si talikurnya ya membungkus si talikur ini jadi caranya itu si talikur ini ditaruh di dalam si di sini ya dibungkus gitu nah seperti ini ditaruh di atasnya nah seperti ini ya dan ini nah di giniin jadi dia akan dibungkus seperti ini dan kalau udah begini kita taruh di atasnya si bahan ini ya taruh seperti ini lalu di taking lalu obat surumbainya ini posisinya di begini ya posisinya begini jangan kebalik jangan 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 tempur begini ya tapi seperti ini nih ini untuk bagian dalamnya ini ditaruh di sebelah atas ya kalau untuk bagian si warnanya ini ditaruh di bagian sebelah bawahnya nah ditaruh seperti ini di sini ini di taking lalu kita tinggal di rumbain aja ya di rumbain cara merumbainya ini bisa dibuat dulu rumbainya bisa ataupun misalnya langsung dibuat seperti ini ya di Ayo Bumpek pakai tangan hai hai czyli hai oke cara merombelnya seperti ini ya pakai tangan kalau misalnya di sudutan sebelah sini si elisnya ini digunting sedikit nah digunting gitu karena buat nanti buat nakuk ke sebelah kesininya tidak susah ya kita udah udah sampai di sudut ini ya sudah sampai di sudut ini ditarik sebelah sini ya bahannya dan ininya rumbainnya taruh di atasnya nah ini yang saya maksud tadi digunting itu biar pas kita muter kesininya enak gitu ya si elisnya ini enggak berantakan jadi lebih-lebih mudah nah kalau saya udah ke sebelah sini kita rumbain lagi seperti tadi secara merumbainya itu tinggal didorong aja pakai telunjuk set itu ke depannya jadi seperti ini aja ya jadi ditunjuknya itu didorong aja ke depan dan kalau misalnya untuk pemula trik seperti ini merumbainya seperti ini agak kurang disarankan kalau bisa rumbainya ini dibuat dulu karena kalau misalnya merumbainya langsung seperti ini apa ya mungkin bahayanya itu lebih besar kali karena disini ini kan ada jarum gitu kan jadi tangan kita ini selalu nih apa ngedorong si telunjukkan disini jadi apa sih takutnya si telunjuknya kena si jarum ini ya kalau misalnya yang udah biasa ya nggak apa-apa gitu kan karena sudah tahu trik-triknya iya 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 oke dan misalnya si listnya ini habis ya ya listnya itu kita tinggal sambung aja karena kebetulan kita cuttingnya langsung dapat dua lembar list gini ya dan cara nyambungnya disini ini tinggal ditekuk gini tinggal ditekuk gini ya lalu masukin sebelah sini seperti ini ya mudah sih sebenarnya gabungnya seperti ini dan di tikungan ini pas udah pinggiran ini digunting lagi sama kayak tadi Nah kalau misalnya sudah ketemu seperti ini ini sudah ketemu seperti seperti ini kita tinggal gunting aja kita gunting aja lalu ini kan agak kepanjangan kita gunting biar enak nyambungnya nah ini yang pinggiran sebelah sini ditekuk kedepan sedikit lalu ini terikurnya dipasihin di ujung yang bawah ini ya pasihin dan kita tinggal gunting kalau sudah sampai kita tinggal cekking dan ininya tinggal kita gunting lalu kita tinggal sambungkan ya yang sama-sama ujung sirumbenya ini tinggal disambungkan aja caranya nyambungkannya itu gampang tinggal ditekuk seperti ini aja nah ini sudah disambungkan dan ini kan belum dijahit ke sini biar lebih sempit lagi kita jahit aja biar enak nanti pas ngegabungin dengan badan belakangnya oke ini bagian badan depan ya sudah kita pasang rumbay dan ini nih sudah kita pasang list nah seperti ini ini untuk listnya ya yang kita bungkus pakai telikur tadi dan ini rumbaynya ya untuk badan depan dan ini bagian belakangnya ya nanti bagian badan belakang itu digabungin dengan ini ini bagian belakangnya seperti ini oke badan belakangnya ini sudah kita pasang rumbay-rumbaynya ya yang seperti saya jelaskan tadi dan sekarang ini badan belakangnya kita ambil ini badan belakangnya yang saya jelaskan tadi di belakang ya yang dikelim dan ini bagian yang dikelim ya bagian yang dikelim atau bagian yang disong seperti ini ini ditaruh di sebelah bawah ini dan ini taruh di sebelah yang tidak dikelim taruh di jepit pakai sepatunya ya lalu ini badan yang ini nih yang sudah kita pasang murbei nah seperti ini ini taruh di atasnya ya dan ini usahakan sirubainya dimasukin ke dalam ya jangan sampai nanti sirubainya kecepit ya sama jahitan nanti rapiin dulu ke dalam lalu ditaruh di atas seperti ini dan tinggal daik saja Terima kasih 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 Terima kasih